Oke, Bapak Mandan di Manor berada berdua lagi dengan Mbak Dinga-Dinga mau gotong royong ya di kalungan RT3 RW7 Desa Gerwi Manor Mandan ini pokoknya kusahaan RT gotong royong kesindahan untuk menyambut bulan Agustus tahun 2022 ini Mas semoga bahagia lah Dinga-Dinga yes orangnya saja rumah bisa tapi bisa rumah sana kurepene kampung ya kudu kerukunane kampung melu jadi jomba leloh posting kebusan RT adat-tipiadat ono kampung ini seliro kamu semua sekalian semua ya apa-apa mana dimanapun anda berada kerja bakti adalah suatu kegiatan yang luar biasa ya rukun Agawi Santoso, Congra Agawi Budra itu memang upatah betul jadi kalau kita persatuan dan kesatuan dijaga kekupakan apapun akan ringan pekerjaan itu jadi suatu yang tidak baik kalau ada organisasi itu akan mengalahkan suatu kebaikan yang tidak terorganisasi yang ada di kalungan ini makomnya ya tempat tinggal di domisilinya untuk gotong royong ini ada hadis quran dari kacung nabi bagaimana ini oh iya atuhur shatrul iman apa artinya ini ku? bersuci atau berbersih bersih itu sebagian dari tangannya orang beriman oh iya beriman oh iya masalah jari amin masalah kita disini ya gitu ya ya hahaha kumpak bianget ini gak ada yang bangel mbak lelon ya pak oh gak ada mbak alhamdulillah ini warga busun kalungan khususnya RT3W7 ini semuanya kompak mbak kurangnya manut-manut manut-manut ya kalau untuk koyongan ini pokoknya siplah semangat semua mbak semangat KB ya semangat ya asap alhamdulillah jadi belas oke terima kasih dulu di permuka yang perlu cerita pak betul ini warga jenengannya luar biasa kalian pencarian dan perempuan ya pak alhamdulillah makanut ini turut saya harap hati u'olah hati u'olah jadi AMRI MENGKUM nah ya takat kepada pemimpin AMRI MENGKUM ini mengenai pak ini ini kan lihat bagi badin apa? singkong atau apa ini? singkong ya mau digoreng buat cemilan katanya apa-apa mahalnya adanya singkong ya makan singkong oh iya semoga kompak cengkrak agar lebih mudah rukun agar satu lagi Pak ya 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 kerja bakti ya disugur yang dipimpin oleh Bapak Sugiman itu ya tapi terkena Mas Harman Godron ya itu driver muda yang penuh cerita dia dulu ya rame tipe gaik ya disugui good morning welcome welcome mempesona dan indah pada waktunya oke ya papa mana dimanapun berada saya tadi gotong royong di kalungan ketemu dengan petani yang ada di kalungan ini saya tanya ini namanya panili ini panili ya Mas ya ini umur berapa berapa juta itu kira-kira kira-kira saja 10 juta aja ya di sekian tahun itu tadi ya Oh ya Alhamdulillah ini ya buahnya seperti ini Pak ya itu masih muda Oh masih muda nanti untuk dikawinkan itu jam berapa dikawinkan pagi Mbak sepupat jam 10 nah ini ada oh ini ini caranya sini Oh caranya Oh dibelah itu diambil itu aruhannya serbuk sarinya ya ini ada penggangunya kan Oh ya ya sudah pengganggu itu terus dah dah terus yang terus dikawinkan kemana udah ini Oh sudah kawin seperti itu Oh gitu dari ini dibelah ada pengganggunya di sobek tadi ya Mas ya Pak ya ya Mas ya Oh Mas ya ya Mas ini udah jadi udah jadi Oh itu ah itu ini ini Masya Allah ini ini pandangan namanya Siteni Mas Yanto ini Mas Yanto ya hahaha so paling mahal ini ya kalau satu gramnya berapa kalau panili ini sekarang kilo-an lah oh kilo-an satu kilo tano basah apa ya panjang basahnya 200an lebih oh basah 1 kilo 200 ribu lebih ya tapi kalau udah kering jutaan jutaan Masya Allah karena proses ya ini ada tetangga ya bersih-bersih ya Masya Allah ini kawan luar biasa ya Oh ya Allah tadi dikawinkan disilangkan ada pengganggu putih-putih dasar busarinya biar dikawinkan di pagi hari jam 5 ya sebelum matahari bersinar jadinya akan mempermudah untuk proses pembuahan nunggu tuanya hampir kan 8 bulanan Oh ini ya Oh tuanya 8 bulanan Masya Allah Oh kalau panen umur dari bunga tadi sampai menunggu 8 bulan ya ini tadi umurnya udah berapa nih panjang ini sepuluh tahunan tadi belum belum ada ini kok agak layu agak tua rumah saku-rumang saku biar buah lah kalau masa buah seperti ini kawan bagus nunggu orang sederah kadang tani sedaya nipun mitra-mitra tani kalau dengan akan budidaya apa itu Patili bisa bertaca-taca saya kepada Mas Yanto yang ada di kalungan R3 RW7 kawan semoga akan menambah perekonomian dan menambahkan hasil yang luar biasa Mas ini ya takkan Oke terima kasih atas ilmunya semoga berkah untuk semuanya ya tak Amin Ya Rpul Amin ya Niki kawan semua kebun panili ini menghasilkan di sela-sela ada kesibukan di jahat dimanapun yang penting menghasilkan nih kadang ya Gibson kadang ya bangunan kadang yang jualan sayur apapun dikerjakan untuk menambah perekonomian pokoknya orang izin sementing hasil kian ini ya tahu kering tadi yang minggu 8 bulan tadi ke Mas Yanto Oh ya ini dikeringkan nanti hasilnya kalau seperti apa Mas ini wangi wangi banget ya rum harum sekali Oh ya 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 Oke terima kasih Mas uang ini lupa biasa yuk hahaha ini bapaknya Mas Yanto tadi ya ternyata juga beliau cinta bonsai kawan ini ya rumah itu kalau dikasih kolam dikasih tanaman seperti ini ya mempesona dan indah membuahkan aura-aura yang baik dan positif mestinya ya tak Hai rumah gerocanada mustera ya tak ke mustera ya Allah lah kayaknya dikauh-kauhnya Oh ya lu luar biasa bagus aja lah umahmu kok umahmu ke onong ini kian iso kemas saya kalau kenal di Facebook Panjendengan itu ada klub apa itu mas klubnya yang namanya isu panter karanganyar yang singkat IPK Oh ya untuk misi sosialnya misi sosialnya untuk kesehatan wilayah karanganyar dan sekitarnya dan apa itu ada terjadi permasalahan trouble dan semua jenis kendaraan bukan cuma panter dan apa itu tidak mempungut biaya apapun Masya Allah yang penting kompak saudara satu aspal ya terginas Oke thank you ya Mas Mas Mama Tudin Oh iya bisa hubungi panjendengan ya kalau terburu-buru panter begitu ya Oke ada klubnya ini yang sayur luar biasa orang Oh istilahnya pengusaha muda yang penuh cerita hehehe hehehe setelah kerja bakti ini ada jualan bubur namanya mbak di minum satu selesat hari minggu ini untungnya lebih dari 300 ribu mbak di mbak di om sete jenengah 500 lebih gede om sete jenenggah apa mana dimanapun anda berada kolega kami kawan sahabat karib semuanya dimanapun nanti gadinga bersama mbak dinga dinga temen Thank you very much semuanya ya hahaha Oh, yay!